assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel di video kali ini kita akan membuat rajut untuk pemula ya untuk membuat mulai dari rantai single crocet dan double crocet ya ini untuk pemula banget jadi kita persiapkan dulu yang pertama yaitu kita menggunakan benang ini saya menggunakan benang polister yang merek policherry nah yang kedua ada gunting nah kemudian ada hakpen ya di sini saya menggunakan sesuai dengan ukuran ini benang saya saya menggunakan tiga nomor tiga ya kemudian ada pin pembatas ini fungsinya untuk membatasi kita nanti muternya dari mana dan mengulang dari mana ya nah lanjut nah yang pertama kita taruh benangnya diatas gini ya kita masukkan ke jari telunjuk bagian belakang kita putar satu kali dua kali ya seperti ini nah kemudian kita paskan begini kita masukkan seperti ini kita putar seperti ini lalu kita ambil satu kita matikan ini kemudian kita ambil lagi seperti ini satu dua tiga empat kita buat 15 ya 15 rantai ya 4 tadi 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 nah setelah 15 rantai kita tambah 2 1 2 ini kita nggak pakai ya jadi kita memasukkan ke rantai yang 15 tadi jadi kita memasukkan ke rantai yang 15 tadi gini ya masukkan nah kita ambil satu ini kita membuat single croce ya nah kayak gini ini namanya single croce oke terus selanjutnya kita masukkan lagi ke rantai yang 14 ya kita lakukan sampai habis sampai habis disini ya mudah sekali ya membuatnya untuk pemula sangat sipel sekali tinggal satu ya nah ini kan sudah habis kalau kita pengguna kita tambahkan karena tadi dari awal kita tambah dua kita tambah dua berarti kita naiknya juga ditambah dua satu dua nah kita masuk ke rantai yang pertama nah seperti ini ini kita lakukan sampai habis ya nah ini tinggal 2 nah ini tinggal 2 nah ini tinggal 2 nah ini gampang sekali ya membuatnya ini kita masukkan kita nah ini nah kemudian kalau kita naik juga kita juga nambahnya 2 karena ini sebagai contoh jadi saya nambahnya satu rantai saja kemudian saya matikan seperti ini jadinya seperti ini ya nah ini jadinya seperti ini lanjut kita membuat double croce nya ya yang pertama kita membuat rantai yang pertama kita membuat rantai dulu nah ini saya sudah membuat 15 rantai kemudian saya tambah 2 ini nah kemudian saya masukkan ke yang nomor 15 tadi ya nah kita ambil satu ini kita membuat double croce ya ini kita ambil satu seperti ini kita masukkan ke rantai ke 15 kita ambil satu kayak gini nah kita ambil satu lagi kita masukkan kayak gini lalu kita ambil satu lagi nah kayak gini jadinya seperti ini ini namanya double croce ya kemudian lanjut kita rantai ke 14 ini ke 14 kita bawa satu kita masukkan kita ambil kita ambil jadi tiga seperti ini kita ambil satu lagi nah kita masukkan tinggal dua lalu kita ngambil satu lagi nah seperti ini kalau tinggal satu berarti sudah selesai lanjut kita ke rantai ke nomor 13 ya kita bawa satu lagi kita ambil satu kemudian kita ambil satu lagi kita masukkan nah tinggal dua nah tinggal satu seperti ini ya kita lakukan ke 15 rantai berikutnya kita ambil satu yang ini kita ambil satu kita ambil satu yang kita ambil satu ini udah paling ucung ya ini tinggal satu lagi setelah yang bagian ujung ini untuk naiknya kan kita tadi sebelumnya ditambah dua rantai ini berarti ini naiknya juga dua rantai seperti ini kemudian lanjut kita membuat double croce lagi dari awal sini ya ini kita lakukan sampai habis sebagai contoh nah ini kita nanti membuatnya sampai hampir bagian ujung sini ya tinggal sedikit ini udah tinggal satu yang paling ujung sendiri seperti ini untuk naik lagi kita tambah dua rantai ya sama seperti sebelum-sebelumnya kita tambah tiap naik kita tambah dua rantai karena ini sebagai contoh jadi saya tambah satu saja saya matikan jadinya seperti ini ini dua tingkat lebar kalau yang single croce cuma segini ya dia lebih rapat kalau ini dia lebih renggang nah ini berbedaannya antara double croce dan single croce terima kasih sudah menonton video ini sama sampai akhir jangan lupa subscribe subscribe like dan komen agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru selamat menikmati